Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunnali nahtadiyah lawla an hadana Allah Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Hadirin pemirsa ABTV dimanapun anda berada Man aroda dunya fa'araihi bil'ilmi Wa man aroda al akhirata fa'araihi bil'ilmi Wa man aroda huma fa'araihima bil'ilmi Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunianya baik Maka haruslah dengan ilmu Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhiratnya baik Maka haruslah juga dengan ilmu Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya baik Maka haruslah dengan ilmu Hadirin yang berbahagia Satu hal yang harus kita sadari adalah Segala disiplin ilmu yang ada di dunia ini Adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Mau nyuntik sapi itu ilmunya Allah Mau bikin kue bolu terenak di dunia Itu ilmunya Allah Bahkan mau membuat apapun itu Semuanya adalah miliknya Allah Ilmunya Allah Maka jangan sombong dengan apapun yang kita miliki sekarang Kita harus bersyukur Allah telah menitipkan ilmunya sedikit Untuk manusia Yang kemudian kita bagikan kepada orang lain Memberi manfaat kepada orang lain Kalau dalam suatu ketika Hujan deras datang Ada daun pisang kita pegang erat-erat Supaya meneduhi badan kita Agar tidak kehujanan Kita jaga itu daun pisangnya Agar tidak sobek Pelan-pelan Sampai pada tujuan Lalu kita buang daun pisang itu Kalau daun pisang bisa ngomong Pasti dia tidak akan bohong dong Dasar manusia Udah dibantu sepenuh hati Lantas dibuang seenaknya saja Hadirin rohimakumullah Maka dari itu Mari kita perbaiki diri kita Melihat diri kita Apakah sombong Apakah tak kabur Membanggakan diri kita yang hanya bisanya sedikit ini Padahal ilmunya Allah Begitu luas Begitu banyak Bahkan tidak akan mampu kita dapatkan Maka hadirin Allah Menyuruh kita Untuk selalu menuntut ilmu Dimanapun Dan kapanpun Dimana saja kita berada Kita bisa mendapatkan ilmu Baik ilmu akademik Maupun ilmu tentang kehidupan Kesabaran Ketelatenan Dan lain sebagainya Kalau orang yang berilmu Diajak berjudi Pasti dia tak akan sudi Kalau orang yang berilmu Diajak minum ara Pasti dia akan menolak Kalau dia berilmu Kalau dia diajak mencuri Pasti dia juga tak akan sudi Hadirin Rohimakumullah Maka disinilah pentingnya orang yang berilmu Ilmu untuk dirinya sendiri Ilmu untuk orang lain Kebermanfaatan untuk orang lain Maka Allah akan mengangkat Derajat orang-orang yang berilmu Tapi Jangan karena dengan ilmu kita Kita membodohi orang lain Kita mengakali orang lain Atau bahkan Dengan ilmu kita Kita malah berbuat maksiat Na'udzubillah Suma na'udzubillah Lantas Apa yang bisa membentangi itu hadirin Ya Iman Dengan keimanan Kita sangat percaya Bahwa apapun yang kita lakukan di dunia Pasti akan mendapatkan balasan Pasti dilihat oleh malaikat Lalu dicatat Lalu diberikan kepada Allah Ya Allah Apakah ini Yang akan kita lakukan Padahal Dimana-mana kamera ada Semuanya akan menjadi bukti Bahwa kita telah melakukan Apapun yang ada di dunia ini Dan Balasannya Akan ada di akhirat Hadirin Rohimah Maka di bulan yang penuh Barokah ini Di bulan Ramadhan ini Mari Kita tingkatkan keimanan kita Mari kita lebih giat lagi Lebih semangat lagi Untuk meraih ilmu-ilmu Allah Jadi dokter yang pintar Kita niatkan untuk ibadah Jadi guru Kita niatkan untuk ibadah Bahkan Jadi pedagang sayur pun Kita niatkan untuk ibadah Sayur yang dibeli oleh masyarakat Lalu dimasak Diberikan kepada anaknya Anaknya giat untuk mengaji Untuk berbuat kebaikan Subhanallah Maka pundi-pundi pahala itu Akan kita dapatkan Sesuai dengan niat kita Untuk terus beribadah Maka DT2S Dipaksa Terpaksa Terbiasa Insya Allah Suka Hadirin Rahimahkum Allah Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Usikum Wanafsi Bitaqmallah Walafu Minkum Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa